Pemirsa sejumlah aktifis 98 korban represi Orde Baru mempertanyakan kelayakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengikuti kontestasi pemilu karena dianggap mempunyai dosa masa lalu yakni dugaan pelanggaran HAM berat. Para aktifis 98 mendesak pemerintah untuk segera membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus penculikan para mahasiswa dan pelanggaran HAM berat 1998. Dalam pertemuan aktifis 98 di Jakarta pada kamis siang terungkap kecewaan kepada pemerintah yang hingga saat ini belum juga dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. 12 kawan kami yang sampai saat ini kami pertanyakan hari ini di mana kuburnya, kalau dibantai, dibantai di mana titiknya, dibuangnya di mana, itu yang kami pertanyakan kepada Prabowo Subianto. Harusnya Prabowo Subianto tidak layak ikut dalam kontestasi. Sementara itu pada debat Capres Perdana kemarin calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan kasus penghilangan aktifis merupakan sesuatu yang tendensius saat merespon pertanyaan dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi Pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak razasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar.